Intro Menjamur ya program isi siaran yang kurang mendidik, kurangnya arahan akan tontonan yang semestinya disaksikan sesuai dengan usia. Hal tersebut menjadi perhatian bagi Lembaga Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat. Untuk melakukan peningkatan pemahaman literasi media pada Lembaga Pendidikan bertemakan media cerdas, cerdas bermedia. Acara yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 bertempatkan di MTSA Nasir Tirta Mulya, KPID Jawa Barat memberikan edukasi dan sosialisasi seputar literasi media yang bertujuan untuk memperkuku integrasi nasional, membangun jati diri bangsa, dan mencerdasikan kehidupan bangsa kepada seluruh siswa dan siswi MTSA Nasir. Di MTSA Nasir ini kami berharap nantinya itu anak-anakku sekalian menjadi duta-duta literasi media yang nanti akan menyampaikan lagi dan artinya bahwa tetap bawa perang literasi media penyiaran itu diharapkan juga misalnya ketika anak-anakku nonton infotainment, nonton si Metro. Kalau tadi Pak Edi bilang bahwa kita tidak semumpulan KPK, KPPU maupun komisi-komisi yang lain, mungkin kalau ingat Tempo hari sempat bumi, kenapa Blackpink kemudian diberhentikan, kasus kemakan apa Bruno Mars waktu itu ya, lagu-lagu ada yang dibatasi, mungkin itu barulah KPPU, ah ya KPIT gitu ya. Nah mungkin baru-barulah ketika ada lagu-lagu yang dilarang oleh kita, lagu-lagu yang dibatasi karena tidak sesuai warna, itulah tugas kami. Dan bayangkan tugas kami kalau tidak dibantu anak-anakku, tadi kita akan kewalahan. Peran masyarakat inilah nanti kenapa Anda harus kolek media, karena harus memilah dan memilih media yang mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Selain dihadiri oleh jajaran KPID Jawa Barat, acara tersebut juga dihadiri oleh para tamu undangan, seperti Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karawang Haji Asep Sopian, Kadis Kominfo Jabar, serta ketiga narasumber Haja Neneng Akiatul, Herurian Tobudiman, Dr. Randas Heri Margono, yang memaparkan materi seputar penyiaran. Demikian tim Liputan Yuda Aryaseta melaporkan. Terima kasih telah menonton!